Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita ketemu lagi di sesi ketiga, meeting keempat, CCU Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih Tadi pertanyaan kita tunggu dari Alwi Silahkan, Alwi Alwi sudah gabung? Oh, belum ya dengan kita ya Nah, yang sudah gabung siapa? 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 Sintika, Zikra, Muhammad Hamdi Silahkan, if you have any question, I'm still open For 10 minutes onwards 10 minutes depan, silahkan Sir Mau nanya, Sir, tapi agak lari dari konteks, Sir Boleh, Anissa Jadi gini kan, Sir, kita kan Kebanyakan, sebagian besar orang Indonesia itu Nganggap orang Amerika itu kayak Pintar, terus itu kaya gitu Dibandingkan dengan kita yang Indonesia Terus kalau menurut, Sir, bagaimana Pandangan orang Amerika itu sendiri Kalau ngelihat orang Indonesia gitu, Sir Menurut pengalaman dari, Sir, gitu Saya langsung jawab aja ya Kita mungkin dalam bentuk diskusi Kalau setahu saya, kenapa orang Amerika itu kita Anggap kaya, pinter, segala macem Pertama, kalau dari sejarahnya Mereka itu sudah duluan mereka sebelum kita Kita mereka tahun 1945 Mereka sebelum itu sudah duluan mereka jadi sebuah negara Tapi, ketika kita telusuri lebih dalam Sebenarnya juga masih banyak PR di dalam negara Amerika tersebut Negara Amerika tersebut terkesan kaya bagi kita Karena kita masih berkembang dalam beberapa hal Tapi sekarang kecenderungannya adalah Kita kaya dari segi nilai-nilai filosofis Nilai-nilai moral, nilai etika Kita berada di high culture Sementara kalau di Amerika, dari segi bisnis, keuangan Kemudian sistem perdagangan Mereka pasarnya lebih besar Dalam hal konteks perdagangan Kalau dari pandangan saya Mereka memandang orang Indonesia Orang Indonesia di mata mereka Pertama adalah humble Rendah hati Yang kedua Kita terkenal hospitality kita sangat bagus Hospitality ini maksudnya Ramah tamah Kita menghargai tamu We respect guests And we welcome them Itu sangat terkenal orang Indonesia di luar negeri Di Amerika sana Dan juga Pada waktu terjadinya kasus WTC Orang Amerika tidak setam bertam Mengkaitkan kasus tersebut dengan Indonesia Tidak Malah justru Indonesia ini terkenalnya bukan Bukan Islamnya dulu Yang terkenalnya karena Budaya-budaya daerahnya terkenal Yang tersebar di seluruh Nusantara Amerika Bagi kita Mereka tersantai karena Di film-film Di berita-berita Yang dilaporkan itu Cenderung yang bagus-bagus Dan yang baik-baik Banyak juga kok Kasus-kasus kriminal Kemudian Anak-anak yang diculik Kemudian yang miskin Yang gembel Ada Mungkin menurut Anissa Di kota New York Misalnya Atau di Chicago Kota besar tersebut Saya pernah ke Chicago Danvers juga Beberapa kota besar Di sana Saya lihat Malam hari itu ada yang homeless Ada yang gak punya rumah Dia terpaksa tidur Di bawah Di depan gedung-gedung Yang berlantai 70 lantai itu Di bawahnya malam Mereka tidur di situ Nanti pagi Pas-pas subuh Jam 4.15 itu Petugas kebersihan datang Mereka harus suruh pergi Ada itu Jadi Enggak semua Jadi semacam Orang yang belum pernah ke Jakarta Ternyata di balik Ternyata di balik kota-kota besar Jakarta saja Mereka masih banyak Orang-orang perkabung kumuh Yang gak ini Jadi Itu berarti Kita Masih Masih melihat Amerika itu Dari kulit luar Kalau masuk ke dalam Akan banyak juga Hal-hal yang justru Kadang-kadang kita sedih juga Melihatnya Kok bisa ya Di Indonesia juga Kita Kita nganggap Negara kita ini Miskin Tapi ternyata Bagi negara lain Indonesia itu Negara yang bagus Negara yang kaya Indah Alamnya Baik-baik Orangnya Cuman Kecenderungan Berita Pemberitaan Cenderung yang Jelek-jelek Yang disampaikan Betul gak Kalau berita itu Selalu yang Serem-serem Kriminalisasi Korupsi Tapi kalau misalnya Putra-putri Indonesia Yang berhasil Di Mesir Misalnya Yang juara Satu MTK Yang bagus Yang kiprahnya Luar biasa Itu kan Kenapa gak terlalu Gaungnya Oke gitu Nah itu Jadi PR juga Bagi kita ya Karena Dan satu lagi Karena pengaruh Dari komunikasi Di media Televisi kita Masih Dominan Apa Yang acara Konten dari Indonesia Sendiri itu Masih sedikit Saya lihat Masih minim Film-film Sinatron kita Lagu-lagu Itu masih Masih Dominan Agak-agak Niru Ke Budaya lain Yang Kayak Sinden Kemudian Yang khusus Minangkabau Itu cuman Di daerah Gak dimasukkan Ke nasional Nah itu Jadi Menurut saya Seperti itu Oke silahkan I hope my answer Can help Your question Anissa Ada yang mau Ditambahkan Thank you sir Oke Silahkan Yang lainnya Mau pertanyaan Boleh Saya dalam Diskusi Absen sudah saya kirim ya Di dalam kolom chat Silahkan dilihat Ya sir Mufidatul Usna Ya Silahkan Evi Cucandra Atau Muji Ibu Rahman Yang mau bertanya Alwi ini Alwi Yura Effendi Tadi mau bertanya Ketawa Silahkan Yang fenomena Fenomena budaya Nampak Di sekitar kita Misalnya Di TV Yang Yang Apa Saya mau nanya Pak Silahkan Ini yang trending Sekarang ini Pak Kipop Pak Kipop Oh Kipop Oke terus Kenapa Nah kita kan tahu Kipop ini kan Bagian dari budaya Yaitu budaya dari Korea Selatan kan Pak Betul Nah Tapi Yang kita lihat Pak Khususnya di negara kita sendiri Negara Indonesia Orang-orang tuh kayak Gak mau gitu Menerima Kipop ini Sebagai Budaya dari Korea Dan mereka Selain gak suka Juga mengolok-ngolok Dan menghina Pak Itu harusnya kan Pak Kita sebagai Sesama warga negara Atau warga negara lain Harus saling toleransi Dan saling menerima Perbedaan budaya Tapi kenapa Pak Orang-orang tuh kayak Mereka gak suka Terus juga menjelek-jelekkan Dan Gini Pak Mereka bisa menerima Budaya Jepang Budaya Barat Dan budaya lainnya Tapi kenapa tidak Dengan Korea nih Pak Kira-kira itu Faktornya Oke Ada namanya Boleh-boleh Thank you Tapi Meskipun pertanyaannya Sederhana Tapi dalam Nyatanya memang Sangat kompleks Dan komplikated Kita bicara tentang K-pop sekarang ini Kalau yang saya amati Sekarang ini Ada transisi Kita bergeser Dari Mengkonsumsi Budaya pop Barat Biasanya kan Dari Hollywood Barat kan Sekarang lagi Marak-maraknya trending Dari negara Asia Jepang Dan Korea Dominan Jepang Dan Korea Kalau Cina Gak begitu Kalau untuk budaya pop Gak begitu Ini Besar Suali di film-film Kungfu Kalau Cina Banyak produk-produk Barang-barang Kalau Kaitan sama K-pop Ada orang Yang transisi Ada dua Generasi ya Generasi awal Itu yang Terbagi dua Yang punya akses Dan yang tidak punya akses Jadi mereka melihat Tayangan di televisi Dengan wajah-wajah Yang seperti itu Yang wajah-wajah baru Kalau bagi-bagi kalian Mungkin Wow Asik ya It's very exciting It's Korean Something new Something fresh Nah sebelum K-pop ini Yang gelombang Yang ada Justru Bollywood India Kemana-mana saya pergi Terdengar lagu Mujkus Kota He Kemudian Diltopagel He Seperti itu Ada pula yang India Korea Kemudian ada Yang juga suka Nada-nadanya Dari negara Taiwan Ada Tapi gak banyak Yang menarik itu adalah Indonesia ini Negara perlintasan Perdagangan Sekaligus budaya Jadi negara kita ini Indonesia ini Negara kayanya Karena disitu Masuk dari Cina Ada Dari Jepang Masuk Dari India Masuk Dari Australia Masuk Amerika Masuk Dari Inggris Masuk Dari Arab Masuk Lagu-lagu Magadir Sempat diputar Di masjid Padahal Apakah lagu Magadir Itu mengisahkan Tuhan Menurut kalian Tahu lagu Magadir Tahu lagu Magadir Tapi gak tahu artinya Nah ya Ada yang ada Nah kalau misalnya Ada yang tahu artinya Akan bilang Wah itu kok diputar di masjid Padahal dia bahasa Arab Jadi ada konteksnya begini We like it We like something new Just because of it is new Karena itu baru Kalau untuk K-pop Saya lihat Bukan bersifat anti ya Karena K-pop itu salah satunya adalah seni Akan tetapi Meskipun itu adalah seni Kita harus melihatnya dari Sudut pandang Indonesia juga Karena Kalau mau beredar di Indonesia Itu harus berterima dengan budaya Indonesia Itu yang harus dipahami Cuma sayangnya Karena sekarang Generasi millennial mudah Aksesnya ke internet Semua serba ada Diakses Nah jadi sekarang ini Gerbang filter dan saringannya Itu justru berada di Tangan generasi muda Masing-masing secara individu Kalaupun misalnya Depcom Info memblokir Itu nanti akan Keluar di berita media masa Indonesia memblokir Epo apa Nanti Netizennya ngamuk Oh segala macam Kacau kan Jadi kita gak move on Jadi Depend on you Secara personally Kalau ada yang suka Sukai itu sebagai seni Bukan sesuatu yang harus Dijiwai Masuk ke Kehidupan saya ini Gak usah Gak perlu Ada yang sampai keluar Kayak orang Korea Gak perlu You don't have to be like that Makanya saya bilang gini Kita masih bisa berpakaian Seperti muslimah Jirbab Tapi cara kita berpikir Sudah Internasional Itu maksud saya Nah baju saya masih batik Misalnya Tapi bukan berarti Saya gak suka Pake gothic Pake yang Dari Eropa Suka kok Koboy Kan tinggal pake Tapi Apa gunanya Kita meniru Pakaian-pakaian Jepang Tapi ketika kita Diajak ngobrol Pake bahasa Jepang Budaya Jepang Kita gak tau Kan kasihan Atau Pake burka Mau kena Dalam-dalam Syar-syar Ini begitu Tapi pas ditanya Tentang makna Dari hadis nabi Kita gak tau Harus Ada Tindakan Tujuan Dan sikap Harus sejalan Why Itu yang harus Makanya kalian Tepah generasi muda Ya kalau yang Melalui kalian Nanti ini Ketika Jadi guru Ajarkan kepada Sesuai-sesuai Bahwa Segala sesuatu yang baru Itu memang menarik Tapi harus disaring dulu Disaring dulu Ya Yang harus Dipahami Mudah-mudahan itu Bisa dijawab Silahkan Pertanyaan berikutnya Pertanyaan ketiga Pak Udah Pak Terima kasih Pak Oke Terima kasih Yang lainnya Mungkin Mau ada yang Berpertanyaan Silahkan Untuk sementara Absensi Udah saya kirim ya Di kolom chat Apakah sudah dibaca Udah Pak Udah ya Oke Ada satu lagi Yang ingin saya Bahas Mungkin kalau ada yang Mau bertanya Indonesia sebagai Negara perlintasan Ini Maksudnya Adalah Sebagai negara Yang Kalau politik kita kan Bebas dan aktif Kita bebas Dalam artian Kita Ibarat ikan Kita berenang kemana aja Berteman dengan negara mana aja Kita juga Palestina Kita berhubungan Dengan Israel Kita juga berhubungan Tetapi kita Dalam koridornya Tidak 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 Menambahkan minyak Dalam persoalan Makanya kita Dipercaya menjadi Dewan Keamanan PBB Di dunia Jadi kita Merajai Hubungan diplomatik Seluruh Negara-negara tersebut Jadi konsep Politik kita Seperti itu Yang harus dipahami Nah Kuncinya juga ada Di generasi muda Kalian Saya Yang mudah-mudah Bahwa Konsep Indonesia Sebagai negara kesatuan Itu sudah Itu sudah Paling solid Paling valid Harus dijaga Kita tidak ada masalah Dengan umat agama lainnya Oke Kristen Hindu Buddha Tidak masalah Yang masalah itu Justru adalah orang-orang Yang mindsetnya Sangat sempit Yang beranggapan Bahwa Perbedaan itu Jadi masalah Tidak Justru Semua serba seragam Itu Tidak akan menarik Tuhan aja Menciptakan kita Dengan berbagai macam Wajah Wajah Dan Ada siang Ada malam Pasti ada tujuannya Ada hikmah Di balik itu semua So that's very exciting Oke mudah-mudahan Bisa ditangkap Sudah 15 menit Kita ini Desik ketiga Waktunya sudah Melewati I'm sorry If I say something wrong Kalau ada yang mau bertanya Lebih lanjut Silahkan di WA Atau nanti di Video Youtube Nanti akan saya upload Diskusi kita ini Selain buat Kalian juga Juga nanti Bermanfaat buat Junior-junior Atau buat Mahasiswa di Universitas lainnya Yang mungkin Menyaksikan Kita dalam belajar Itu tujuannya Kenapa saya upload Ke Youtube Dan juga untuk kalian Mau mendengar Kembali Kalau yang Ada yang masih Diragukan Thank you Ada Figo Muhajir Albarqo LPSC Mau nanya Figo Muhajir Mana ini Figo Muhajir Albarqo Sakit Pak Apa Dia sakit Pak Sakit Jadi udah login Oh Tadi dia sakit Oh tadi Mana Figo Figo Sudah Mendingan Figo Baru Pulang Pak Baru pulang Saya lihat Namanya bagus Figo Muhajir Albarqo Kalau boleh tahu Artinya apa Kenikmatan Membawa berkah Kenikmatan Membawa berkah Good Jadi Nah itu juga Kultur ya Ini contoh Nama kita Adalah budaya Juga Ini ada Unsur Islamnya Albarqo Muhajir Ini juga Ada unsur Arabnya Muhajir Dan Figo Ini ada unsur Baratnya Figo Dan Spanyol Kalau Uni Lila Sulastri Sulastri Ini Dari Minangkabau Lila Indonesia Uni Indonesia Jadi Kalau orang yang dengar Nanti Uni Lila Sulastri Ini orang Indonesia Kalau Figo Muhajir Al-Baqo Nanti Kalau gak tahu KTP-nya Kan Fikir Oh ini orang Harap Itu gak masalah It's okay Ada juga Nama orang yang aneh Nama melekat Dikasih namanya Oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh family Al-Baqo 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 Al-Baqo